Mawal informasi Surani Pemirsa Bupati Pakitan selasa pagi meninjau tanggul jebol di desa Kembang, Kecamatan Pakitan. Dalam peninjauan ini, Bupati mengaku perbaikan belum maksimal karena terganjal biaya. Namun tahun 2020, pengkap gelontorkan dana 1,5 miliar dari APBD untuk membenahan tanggul sepanjang 60 meter tersebut. Hal itu disampaikan Bupati Pacitan Indar Tato. Dalam meninjau proses perbaikan tanggul jebol di dusun Kiteran, desa Kembang, Pacitan selasa pagi kemarin. Perbaikan tanggul sepanjang kurang lebih 60 meter ini sementara hanya dilakukan pemasangan boulder supaya air sungai tidak meluap ke pemukiman warga. Perbaikan ini di target selesai November mendatang. Indar Tato juga mengakui jika pembenahan tanggul jebol ini belum maksimal karena terkendala dengan biaya. Namun, dari pemerintah sudah menyiapkan anggaran dari APBD sebanyak 1,5 miliar yang terrealisasi pada tahun 2020 mendatang. Rencananya, pemerintah juga menggandeng balai besar wilayah sungai BPWS Bengawan Solo yang merupakan penanggung jawab utama terkait penanganan jebolnya beberapa tanggul di Pacitan. Kemampuan kita terbatas. Seandainya kita punya uang sudah barang tentu ini sudah selesai juga. Nah, oleh karena itulah apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menyampaikan pada pemerintah lebih atas baik provinsi maupun pusat. Nah, harapannya ini bisa ditangani sementerusnya. Nah, APBD tahun depan ini kita sediakan hampir 1,5 M untuk melanjutkan ini. Tapi adanya uang baru tahun 2020. Oleh karena itulah kepada masyarakat khususnya Dusun Kiteran dan Desa Kembang saya mohon maaf. Seperti yang diketahui, jebolnya tanggul ini terjadi akibat banjir yang melanda Pacitan pada bulan Maret tahun lalu. Sejumlah fasilitas infrastruktur rusak. Di antaranya tanggul di Desa Kembang, Bolo Singo, Peloso, dan Sernoboyo. Saat ini pemerintah terus berupaya maksimal untuk pemenahan beberapa tanggul yang jebol. Renggi Andika melaporkan.